Dalam kisah Romance of Three Kingdoms, saya akan lupa-lepas sedikit karena sudah lama sekali. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa dharma waktu itu adalah bagaimana mempersatukan seluruh wilayah Cina. Itu yang menjadi the big picture. Mungkin kalau dikaitkan dengan pemahaman dharma dalam bagut kita, itu boleh disebut swadharma. Swadharma para pelaku dalam kisah itu adalah untuk mempersatukan seluruh wilayah geografis Cina. Dan untuk itu raja kemudian menjadi simbol. Simbol ini dianggap bisa mempersatukan dan kedua kalinya juga mereka ingin melakukan itu ketika di zaman Puyi, the last emperor. Mereka mau jadikan dia sebagai simbol. Tetapi somehow di bawahnya tidak bersatu dan tidak terjadi. Kalau kita melihat ada kemiripan, Puyi juga bukan seorang raja yang luar biasa, tapi dia mau dijadikan simbol juga. Ini juga terjadi pada tahun 1857 di India ketika terjadi apa yang disebut revolusi pertama. Tetapi dalam sejarah Inggris disebut mutiny, pembangkangannya. Padahal bagi India berangkali itu adalah revolusi untuk mengakhiri penjajahan yang pertama kali dilakukan. Dan yang dijadikan simbol adalah pewaris takta Mughal zaman itu. Saya lupa namanya, Jafar something ya. Dia yang jadikan simbolnya. Dia seorang raja yang wais. Dalam hal ini dia raja yang wais, tapi kurang memiliki strategi dan diplomasi. Sehingga juga tidak bisa dipersatukan. Nah kemudian ditambah lagi pengkhianatan di bawah dan sebagainya. Bahadur Shah Jafar. Jadi dia menjadi raja terakhir yang masih menduduki takta New Delhi. Nah simbol-simbol ini adalah pelengkap. Sebetulnya pelengkap. Jadi yang menjadi penting adalah dharmanya. Ini yang kita harus pahami bahwa the whole game is about dharma. Begitu juga Krishna sebetulnya menjadikan pendawa dan Arjuna sebagai simbol. Nimit matra, namesake. Dia mengatakan dalam bagut kita bahwa kalian itu cuma nimit matra, namesake. Padahal yang sedang bekerja sebetulnya aku. Krishna dalam pemahamannya yang lebih luas waktu itu. Bagi para pelaku, sebetulnya ini adalah tantangan ketika kita diberikan peran tertentu ya. Yang barangkali belum cocok, tidak cocok dengan karakteristik kita sendiri. But to play that role, to play that role ya. Dan memainkan dengan baik. Kadang-kadang kita terbawa oleh peran itu. Dan kita justru melupakan identitas kita yang real. Sudah turun panggung pun, mesti membawa peran dari yang di atas panggung itu. Bagi penonton, memang agak sulit untuk menilai apapun ya pada saat itu. Sulit sekali menilai. Ada penilaian yang sedang terjadi paralel. Penonton menilai, wah ini orang jahat, ini kurang hajar banget. Ada juga penilaian dari box office. Film ini secara utuh, bisa terjual enggak? Bisa dijual enggak? Berapa hasilnya per minggu? Ini penilaian pada saat yang sama paralel. Setelah itu ada penilaian ketiga. Dari segi bukan box office, bukan penonton, tapi dari artistic value-nya, Grammy Award atau award yang besar-besar itu awalnya tidak diberikan untuk berapa hasil dari film itu. Betapa bagusnya, sekarang memang sudah kacau ya, komersil sekali, tapi banyak sekali film-film, art movies yang sekitar tahun 50-an, 60-an gitu, mendapatkan award padahal mereka tidak sukses di box office. Tidak membawakan hasil. Jadi ada beberapa penilaian dari sudut pandang yang berbeda sama sekali. Dari matri penilainya begini, dari penonton yang mencari hiburan, dia enggak berurusan dengan matri. Dia sudah mengeluarkan tiket sekian, that's it. Investasi dia sebatas tiket itu kan. Investasi pembuat film jauh lebih besar. Keuntungan juga bisa besar, kalau anjlok juga kerugiannya besar ya. Jadi ada beberapa penilaian yang sedang berjalan paralel, di atas itu ada penilaian lain. Saya memberikan contoh, satu film yang dulu saya pernah sarankan untuk nonton. Memang agak-agak melelahkan, tapi itu harus nonton sekaligus. Meranam Joker. Meranam Joker itu enggak laku pada waktu itu. Dan si pembuat film ini, dia rugi total sampai dia harus jual rumahnya semuanya ya. Semuanya dia harus jual. Tapi ketika ditanya, beberapa waktu lagi dia akan mati. Ketika ditanya di antara film-filmmu, ada ratusan film yang dia buat, yang kira-kira terbaik yang mana? Dia bilang itu, Meranam Joker. Sekarang Meranam Joker oleh anak-anaknya, mereka memberi interview, mereka bilang di antara semua film ayah kita, yang paling sering diputer di TV, dari tahun 1971 ya, sampai sekarang paling sering diputer di TV itu adalah film ini. Can you imagine? Jadi ada penilaian yang dari sekian banyak sudut ya, kuankung yang kalah atau apa, malah dipuja-puja. Ya yang lainnya, lupa, enggak ada yang kenal juga ya, enggak ada yang kenal juga. Mungkin oleh orang-orang yang tertarik dengan history, Chinese history ya, mereka akan ingat, tapi yang lain tidak. Ingat semaskali. Terima kasih.